Hai kembali ke Persib Bandung Haryona dan Adi Idrus disambut popot of Persib Tebano Tugura Setir Bali United di GBLA namun sebelum lanjut ke pembahasannya tolong subscribe channel ini lalu klik tombol lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan informasi seputar sepak bola Indonesia yang terupdate tiap harinya kalau sudah kita lanjut Persib Bandung akan menyambut turnamen pramusim yang kabarnya akan dinamai Viala Presiden 2022 dalam Viala Presiden 2022 tersebut Persib Bandung tergabung di grup C yang diyakini sebagai grup neraka pasalnya dalam grup tersebut terdapat tim yang duduk di lima besar kelas main akhir Liga 1 musim lalu mereka adalah Bali United Persib Bandung Persibaya Surabaya dan Bayang Kara FC di grup C Persib Bandung akan bertindak sebagai tuan rumah dengan menggunakan Stadion Kelorap Bandung Lautan Api atau GBLA tentunya hal tersebut merupakan sebuah keuntungan untuk tim Pangeran Biru karena bisa bertanding di hadapan puluhan ribu Bogoto sementara itu pelatih Bali United Stefano Zugura mengaku jika grup C merupakan grup yang ketat Coach Teko mengatakan jika grup C akan menghadirkan pertandingan yang menarik pasalnya terdapat empat tim yang berada di grup C adalah mereka yang berada di papan atas Liga 1 musim lalu selain Bali United terdapat tuan rumah Persib Bandung Bayang Kara FC dan Persibaya Surabaya grup dengan tim yang kuat dan empat tim yang bagus pasti semua pertandingan akan menarik nantinya jelas Kuts Kukura Teko Karuna Persib menjadi tuan rumah dua pemain Bali United Haryono dan Adri Idrus akan kembali ke kota Bandung karena kedua pemain tersebut merupakan mantan pemain Persib Bandung yang dipindah ke Bali United seperti diketahui Haryono seperti diketahui Haryono merupakan pemain senior di Persib Bandung seperti diketahui Haryono merupakan pemain senior di Persib Bandung ia mengabdi selama 11 tahun di klub kesayangan masyarakat Jawa Barat tersebut dilansir dari Transmarket jika ditotalkan Haryono telah mencatatkan ratusan pertandingan atau 231 penampilan untuk tim Persib Bandung Haryono memulai debutnya bersama tim Persib Bandung pada tahun 2008 menghadapi Persiala Lamongan di Stadion Silwangi kota Bandung pada laga debut itu Haryono tampil sebagai pemain pengganti Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!